Intro Halo, selamat sore Tamu lagi dengan saya Hari ini kita ada di Jakarta Di Casa Grande Teman-teman, di weekend kali ini Saya mau share sedikit Cerita yang sangat menarik Saya boleh cari sebuah buku kemarin Dan saya pikir saya bisa share ini Dengan teman-teman Dan kisah ini bercerita tentang Belajar dari sebuah kepompong Ceritanya adalah Ada seorang anak yang sedang bermain Di taman Dan ada sebuah kepompong Yang dia lihat ada di sebuah Dan yang rendah Dan dia melihat, dia mengintip Dari rubang yang kecil Di dalam kepompong itu ada Sebuah seekor kupu-kupu Yang sedang berusaha untuk keluar Dari kepompongnya Dan si anak mengambil kepompong itu Dan dia mengamati dengan Saksama Si kupu-kupu yang ada di dalam kepompong ini Berusaha untuk keluar Dengan segala usaha Yang bisa dilakukan Untuk bisa keluar dari kepompong Tapi dia tidak bisa juga keluar Belum bisa keluar Dan si anak merasa imba Melihat kupu-kupu ini Berjuang dengan keras Untuk keluar dari kepompongnya Dan akhirnya Dia memutuskan untuk menolong Kupu-kupu ini Dia mengambil sebuah gunting Dan dia menggunting bagian Lubang tadi Supaya kupu-kupu bisa keluar Dan Akhirnya kupu-kupu pun Bisa keluar dari kepompong itu Dengan mudahnya Dia tidak lagi perlu berusaha Dia hanya perlu keluar Tapi si anak ini melihat Ada yang aneh Karena Tubuh kupu-kupu tadi Masih menggemung Dan sayapnya masih mengkerut Jadi Dia pikir Oke ini mungkin adalah Sebuah proses Dan dia membiarkan Kupu-kupu itu Untuk bergerak di luar Dan Dia mengamatinya Dia menunggunya Tapi Kupu-kupu tidak juga bisa terbang Dan Harapan tinggal harapan Karena Kupu-kupu tadi Akhirnya hanya sanggup Merangkap Dan Merangkap di tanah Dan tidak pernah bisa terbang Ke bunga-bunga Yang ada di taman itu Si anak tidak mengerti Bahwa Kupu-kupu ini Harus keluar dari kepompongnya Dengan usahanya sendiri Karena ketika Kupu-kupu ini Berusaha keluar dari kepompongnya Tubuh kupu-kupu ini Mengeluarkan cairan Kepada Sayap-sayapnya itu Untuk bisa terbang Dengan kuat Apa pesan moral Yang bisa kita dapat disini? Pesannya adalah Mungkin dalam hidup ini Kita menghadapi Banyak proses Yang terkadang Mungkin menyakitkan Tidak enak Bahkan mungkin Kita merasa untuk Oke Menyerah saja Tapi Dari kisah kepompong Tadi kita bisa lihat Bahwa Ada harga Yang sangat Baik Ada pengalaman Yang sangat baik Jika kita Merewati prosesnya Jangan keluar Terburu-buru Dari prosesnya Karena tentu Ada pengalaman Ada pelajaran Yang bisa kita dapat Dari proses tadi Dan Seorang profesor Dari Universitas Indonesia Profesor Profesor Renat Kafali Mengatakan Bahwa Setiap manusia Yang lahir ke dunia ini Diberikan kendaraan Kendaraan itu adalah Diri sendiri Dan Kita bisa memilih Untuk kita menjadi Driver Atau Pengemudi Atau Kita memilih Menjadi Passenger Atau Penumpang Dan kita bisa belajar Mental Seorang penumpang itu Adalah Ikut saja Pasrah saja Dengan Kemauan Driver Terserah Driver mau bawa kemana Dia ikut saja Sementara mental Seorang driver Atau Pengemudi Adalah Harus selalu sigap Harus selalu waspada Tidak usah tidur Mengantuk pun tidak boleh Karena itu Membahayakan Kendaraan yang dia bawa Jadi Dalam hidup Kita menghadapi Banyak proses Karena Sukses itu adalah Hak setiap orang Tapi sukses itu Ada harganya Kita harus ikut Dalam prosesnya Jangan meluluskan diri Sebagai Wisudawan Sebelum prosesnya selesai Jadi pesan saya Untuk kalian yang masih muda Sobat-sobat yang masih muda Habiskan jatah gagal kalian Secepat-cepatnya That's it Ketemu lagi di vlog berikutnya See you Selamat menikmati